Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kamu nyimak video ini lagi di jam berapa ya Oke ketemu lagi kita disini seperti biasa kita mau sharing-sharing sedikit Dan kemarin banget gitu ya ceritanya gak sengaja ada sebuah VT lewat Dimana disitu ternyata judulnya adalah hidup hanya sementara Dan saat itu juga begitu saya nyimak kok liriknya bener ya dibikir-pikir gitu kan Bahwa kita hidup di dunia ini kan emang gak selamanya ya kan Ada saatnya kita semua pasti bakal pulang dan meninggalkan dunia ini Ya ada yang bilang di dunia ini kita tuh cuma kayak lagi jalan-jalan Dan bayangan kita jalan-jalan aturan seneng ya Lihat yang bagus-bagus yang indah-indah gitu kan Tapi sayangnya bukan seperti itu konsep jalan-jalannya Ya diakui atau enggak kadang kita suka ngeliat Kalau ada orang yang sepertinya dikasih jalan yang mulus bener gitu ya Kayak jalan tol minim hambatan Kanan-kiri pemandangannya juga sepertinya indah Rasanya beneran kayak memang orang lagi jalan-jalan pada umumnya gitu ya Tapi ada juga yang tertiba di tengah jalan Nemuin jalan yang aspalnya berlubang Belum lagi kerikirnya juga tajem-tajem gitu ya Di kaki yang padahal kita udah pake sendal Udah pake sepatu Kadang-kadang sakit gitu ya Belum lagi jalan yang kita lewatin tuh bener-bener jalan yang penuh tanjakan Naik turun, belok sana-sini Belum lagi udah ibaratnya jalannya rusak Masih ketemu badai di tengah jalan gitu kan Eh segala kanan-kirinya Bukannya kita dihadapkan dengan pemandangan yang bagus-bagus Malah berasa kayak kanan-kiri kita tuh seperti jurang Seolah-olah gitu kan Kata orang bijak sih Kalau kita sedang ada di jalan yang gak baik-baik aja Kemudian banyak kerintangannya Banyak kerikilnya Jangan resah Jangan kecewa Dan juga jangan putus asa Tuhan lebih tahu kali Mana yang terbaik untuk hambanya Gitu katanya ya Jadi ayolah hadapi semua ini dengan bijak Dan jangan lupa untuk terus berdoa ya Karena ya kita mana tahu ya kan Tuhan ternyata sudah menyiapkan kejutan yang luar biasa di akhirat gelap Atau gak usah muluk-muluk di akhirat Di dunia ini siapa tahu di ujung sana Ternyata Tuhan sudah menyiapkan surprise buat kita Jadi gak ada salahnya Mari kita renungkan kembali Bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara Setelah ini konon masih ada fase selanjutnya Yaitu Aherat Terus kalau hidup ini memang hanya sementara Kita kudu ngapain Emang ya kalau kata orang-orang sih Kita mesti perbanyak ibadah Kemudian banyak berdoa Dan kita juga mustinya jadi manusia Yang bermanfaat buat yang lain gitu ya Jadi paling gak Tuhan nyiptain kita tuh Gak yang sung-sung banget gitu Udah jalannya susah Gak berguna Itu kayaknya kok kita produk gagal banget gitu ya Ya mungkin bisa dengan cara bakti sama orang tua Kemudian nolongin temen yang mungkin lagi kesusahan Mencintai alam semesta ini gitu ya Dengan penuh cinta Mencintai alam semesta ini Kayak apa maksudnya? Ya mungkin ya dengan cara yang simple Ya kita jangan buang sampah sembarangan lah gitu kan Dan perbuatan-perbuatan baik lainnya gitu ya Karena katanya hidup ini itu harus jadi berkat Jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan kasih buat kita Kedengerannya sesimpel itu ya Tapi ya emang semua akan sesimpel itu Kalau kita berpikir ya memang simple Dan akan terasa berat Kalau kita berpikir bahwa semua ini ya berat Ya gak apa-apa sih Meluh, capek Terus bilang kalau semua ini berat gitu ya Ya namanya juga sekali-kali gitu kan Atau juga kita statusnya masih manusia Yang punya rasa, punya hati Bisa merasakan semua ini Jadi ya masih wajarlah Kalau ngerasain itu semua Asal jangan kelamaan Soalnya kalau misalnya sepanjang hari Sepanjang hidup Hidup kita kok isinya cuma ngeluh Ngedumel segala macem Kok rasanya kayak hidup kita tuh gak berarti banget gitu ya Jadi buat yang dikasih jalan mulus kayak tol Ya Alhamdulillah gitu ya Banyak-banyak bersyukur Kemudian yang dikasih jalan berliku-liku Banyak tanjakan Berlubang Kemudian kadang pepasan sama badai Ya juga mesti tetap semangat Dilewati aja lah Berat Tapi ya Tuhan sudah menyiapkan Riwat yang spesial buat kita Kita harus yakini itu ya Tapi saya juga kayaknya agak yakin sih Kalau saya udah ngomong panjang lebar kayak gini Tetap aja ada yang bilang Pret gitu ya Teori itu gak segampang ketika kita ngerasain di lapangan Iya sih Bahkan jujur aja saya juga Suka gitu gitu kan Masih suka ngedumel Suka ngeresula Suka ini Tuhan kenapa sih ngajak bercandanya Kayaknya agak kebangeten gitu ya Tuhan hidup memang berat Tapi kalau bisa ya jangan keberaten dong Ibaratnya gitu ya Belum lagi kadang-kadang kita suka denger wejangan Udahlah semuanya itu bakal indah pada waktunya Ya buat sebagian orang ini terdengar agak basi ya Apalagi buat yang bener-bener ngerasain capek banget sama hidup ini Yang namanya kata-kata Atau kalimat penghibur indah pada waktunya Ini kayaknya udah bukan kalimat-kalimat sakti gitu ya Tapi ya gak ada salahnya sih Diaminin aja gitu kan Kalau sudah waktunya kita juga bakal bahagia kok Maunya gitu Emang kapan waktunya? Nah justru itu Waktunya kapan ya kita gak ada yang tahu Ya kapan-kapan aja kali ya Tapi yaudahlah ya Berprasangka yang baik-baik aja sama Tuhan Oke? Pokoknya semangat Nah buat kamu yang mau cerita-cerita Boleh loh lanjut di kolom komentar Atau mau chat pribadi sama saya juga boleh Oke sampai disini dulu sharing kita kali ini Dan mudah-mudahan sih ada manfaatnya ya Kalau gak ada manfaatnya yaudah lupain aja Sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya Dan bye-bye Bye-bye BABY 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 Terima kasih.